Capek mantangin kerjaan yang berulang. Bayangin kalau semua kerjaan kamu bisa jalan secara otomatis tanpa perlu koding ribet atau bayar mahal. Di video ini, aku bakal kupas tuntas apa itu N8N beserta kegunaan sampai sejarah penamaannya. Nah, buat kamu yang tertarik buat otomasiin kerjaan menggunakan N8N, Jagon Hosting sudah sediain hosting khusus N8N yang langsung bisa kamu pakai melalui link di bawah. N8N adalah tools workflow automation open source yang bisa bantu kamu membuat alur kerja otomatis dengan menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan tanpa perlu menulis kode yang panjang. Misalnya, kamu mau bikin workflow kayak gini, form baru, ambil datanya, simpan ke cloud, kasih notifikasi ke WhatsApp. Semua itu bisa kamu rakit pakai interface visual tinggal tarik kode, sambungin, kasih instruksi, dan selesai. Nggak cuma klik-klik doang, N8N juga fleksibel banget buat pemula dan developer. Terus, apa gunanya N8N? Yang paling utama, menghemat waktu. Kalau kamu bekerja di bidang marketing, kamu bisa otomatisin hal berikut. Kirim email ke subscriber baru, backup data list setiap malam, sampai ambil komentar terbaru dari sosial media dan log ke database. Kalau kamu bekerja sebagai developer, kamu mungkin terbantu saat, bikin integrasi API secara visual, uji-coba webhook tanpa bikin endpoint baru, sampai bikin notifikasi error ke Slack. Jadi, N8N itu semacam asisten digital yang jalan 24 jam non-stop sesuai perintah kamu. Kalau kamu tertarik buat otomasiin kerjaan menggunakan N8N, Jaguan Hosting sudah sediain hosting khusus N8N yang langsung bisa kamu pakai melalui link di bawah. Buat kamu kalau menang mending, pasti kamu bertanya, apakah N8N gratis? N8N adalah tools open source dengan fitur semewah itu. Kamu bisa install di server sendiri secara gratis. Yang menarik lagi nih, lisensinya adalah Fair Code License. Kamu boleh pakai, ubah, dan bahkan komersialkan N8N selama kamu nggak bikin layanan sas yang bersaing langsung sama N8N Cloud. Jadi fleksibel banget, tergantung mau seberapa mandiri atau seberapa praktis. Terus kenapa dinamakan N8N ya? Nama ini diambil dari kata NodeMation, singkatan dari Node dan Automation. Nah, di dalam kata NodeMation, ada 8 huruf di tengah awalan N dan akhiran N sehingga disingkat N8N. Jadi, bukan typo ya, bukan nama random, tapi singkatan gaya lit speak yang keren dan unik. Nama ini juga mencerminkan cara kerja N8N yang memang berbasis Node. Setiap aksi, trigger, dan logic semuanya dalam bentuk Node visual. Sekarang, kamu udah tau kan apa itu N8N? Apa aja kegunaannya? Apakah N8N itu gratis? Dan kenapa namanya N8N? Semoga video ini bisa jadi awal yang bermanfaat buat kamu dalam membuat workflow yang bisa membantu pekerjaan kamu. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen pakai nama domain website pribadi kamu, jangan lupa share ke kerabat terdekatmu, dan subscribe!